Kebetulan, nenek juga punya tato di tangannya sama di kakinya. Saya akan tanya apa makna arti dari tato tersebut dan dari kapan nenek membuat tato ini. Oke, kembali lagi bersama saya Heronimus Janet. Saya bersama nenek berkuping panjang. Nama neneknya adalah Mujandok dari Kampung Longlunuk, Kecamatan Longpangai, Kebupaten Makamulu. Nenek ini kebetulan nenek kandung saya. Nenek ini adalah mamak dari bapak saya. Kali ini saya akan bertanya sama nenek dari umur kapan nenek memanjangkan kuping panjang ini? Menungguan umur pula? Kata neneknya dari umur 17 tahun dia memanjangkan kuping ini. Mau gak wak, buka paka runa. Ini anak teruk. Kata nenek, sudah punya anak tiga baru dia memanjangkan kuping. Pertama nanti kuri arah ini. Pertama kali nenek memanjangkan kupingnya ini, pertama itu dikasih satu aja dulu, antingnya ini. Namanya Hisang. Kalau orang Dayak Bahao bilang, ini namanya Hisang. Habis itu ditambah lagi dua, tambah lagi tiga, makanya jadi panjang begini. Bisa dikasih banyak, kata neneknya. Teman, sekarang saya akan menyuruh neneknya praktek bagaimana cara neneknya memanjangkan kuping ini. Coba praktek, rupiah budak. Ini dipasang pakai pisau, dikasih putus, putus, sudah putus baru dikasih apa namanya itu getah, getah, papaya. Ya, getah papaya, biar dia panjang. Dikasih di sini yang tempat lukanya. Agar lukanya tetap hidup gitu nah. Agar dia bisa panjang, dikasih getah papaya teman-teman. Ambil lagi daun lombok, dikasih di sini. Itu biar dia panjang ya, Nek? Panjang dia. Kalau kita bikin begitu, sebab dia sudah kita kasih luka. Jan, jangan, jangan, jangan. Jan, malih. Malih. Kata neneknya, dia ada berat. Dia sudah terbiasa. Kata neneknya, luar biasa. Biar dia sampai 100. Nah, 100 biji pun tak berat. Karena sudah terbiasa. Kelipnak, Pak Budok. Kelipnak. Puji kemenangan. Kata neneknya itu, neneknya ada mau dibuat banyak. Cukupnya segini, kata neneknya. Kita sudah tua. Sudah tua, kata nenek. Jadi berat. Tidak juga, nenek. Tidak juga. Tidak juga. Oke, teman-teman. Kebetulan, nenek juga punya tato di tangannya sama di kakinya. Saya akan tanya apa makna arti dari tato tersebut dan dari kapan nenek membuat tato ini. Kata neneknya, dari usia 16 tahun, dia membuat tato di tangannya sama di kakinya. Kata neneknya, supaya mereka cantik, itu adalah makna tato ini. Orang zaman dulu. Ada juga yang di kakinya. Kata neneknya, agar mereka cantik, orang zaman dulu itu. Kalau mereka ada punya tato, mereka ada cantik di kakinya. Tentang? Tentang, ini apa? Tentang-tentang. Tentang. Tentang. Tentang, ini. Tentang. Hai udah menutup kalau zaman lunak legap nih pakai lu teman-teman kayak utung kayu teh tetap melu menit tidak kayak lunik jadi ini ada nukul nih nukul pakai kayu penjual nukul 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 nih oke teman-teman kata neneknya pakai jarum terus dikasih kayu baru dipukul-pukul pukul ini tetap Naton orang zaman dulu enggak kayak zaman sekarang dipakai mesin enak zaman sekarang kalau zaman dulu tuh dipukul-pukul sampai keluar darah kata nenek sama juga sama yang di kaki sini Hai minta-kata jidoni dukung penteh Hai sampai satu hari Naton satu tangan eh ngurih jenis ini jido satu satu tangan ini satu hari Naton pakai ini dua hari kalau ini kredo ini satu hari berarti seluruhannya tuh tiga hari semuanya baru selesai semuanya selama tiga hari hari Naton orang zaman dulu tuh pakai kayu sama jarum dipukul-pukul gini Nato beda kayak orang sekarang pakai mesin zaman sekarang itulah ngetipei kebatan orang yang ada mati lumun udah ngetipei ngeluhin kayu kata nenek tuh diikat gini jarum sama kayunya baru tepat mereka muka mukul ini Hai orang nusang hap jenis uh kata neneknya banyak luar darah teman-teman Hai merah perang belu hitung aja perangnya arah dan nangi sukakan neneknya sakit sampai nangis Hai neneknya aja buat nih dari umur 17 tahun tapi tetap akan menghundung lana peranguti kata neneknya biarpun sakit tetap dikasih Nato karena orang zaman dulu itu ingin wajib dan memanung wajib punya tato begini agar mereka terlihat cantik orang zaman dulu Hai sekitar Duman Kuri kata neneknya dia ada ingat tahun kapa dengan Tony tahun seribu kayak tapi jenis ngeribu kuri ya Hai neneknya ada ingat tahun berapa dengato nih pas dia umur 16-17 tahun dengato nih yang ketemanku Nenek lagi Hai Kak Mali Bapak yang kena nih nah pas nenek hamil Bapak saya ada membuatnya Hai buat tato anak ketiga ya udah kuri umur Kak Kare ini 8080 luar biasa umur nenek sekarang 80 tahun teman-teman tapi Nenek masih sehat teman-teman Mohon doanya untuk Nenek semoga Nenek Mujan selalu sehat selalu Hai man sekian dari saya bersama Nenek Mujan sekian teman-teman lamanu 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 Terima kasih.